Mau hadiri acara apa-apa? Aku sih dapet undangan dari temen-temen wartawan malahan Dari temen-temen wartawan Sebenarnya saya memang belum tau banget Cuma karena undangan dari temen-temen pers Ya Alhamdulillah harus Ya sekalian silaturahmi lah gitu loh Katanya ada para sumber salah satu tempat base game namanya Ya terus ada hiburannya juga Aku diundang untuk disidupkan disini Ya Alhamdulillah gitu loh Sambil menyambung silaturahmi Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki yang lebih baik Berarti nyanyi juga ya Insya Allah Kali ini lagu Karena kan kita lagi promo single Sebetulnya bukan lagu baru sih lagu lama Ini sekarang dirilis sama Rockets Label Rockets Label itu dibawah Dinaungi Naga Suara Jadi setiap manggung ya pasti bawain lagu Ayam Jago Tapi dengan versi yang baru Yang 2019 gitu Ya udah mungkin setelah kemarin putusan Sekarang lagi sifat apa sih Sekarang lebih fokus ke Apa ya Karir lagi kali ya Maksudnya ke FTP Nyanyi Terus iklan lagi Lebih ke entertain lagi aja deh gitu loh Karena kan namanya berjuang sendiri ya Jadi apapun juga aku lakuin sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi jomblo sekarang Oh jadi jomblo Mungkin sekarang ada lagi Enggak nih Ada apa Yang deket-deket lagi Oh enggak belum belum Akunya masih baru nafas Kayaknya masih menikmati kesendirian ya Masih enak sendiri Masih nyaman Lebih seneng Lebih seneng ke apa namanya Saya nikmatin dunia entertain sekarang aja Masih trauma atau kayak gimana sih Enggak sih Kalau trauma sih enggak ya Cuman maksudnya Belum mau membuka diri Atau apalagi ke arah-arah yang serius itu enggak Akan selektif lagi enggak sih Pastinya Pastinya kalau untuk selektif Supaya enggak gagal di kemudian hari kan Maunya kan setiap orang kan Rumah tangga sekali seumur hidup Cuman kan nasib atau rezeki manusia kan Maksudnya beda-beda ya Jadi ya lebih selektif lagi Dari rezeki Di semuanya lah babaknya Dari rezeki Apa sekarang kriteriannya mau nyanyi Gimana sih kalau Kriteriannya yang penting Satulah agamanya harus kuat gitu loh Agamanya harus kuat Walaupun setelahnya Aku juga belum benar gitu loh Tapi setidihnya kan kita Kalau misalnya rumah tangga Pengen lah punya rumah yang baik gitu loh Terus bisa bertanggung jawab Karena kan sekarang bukan masalah Ego aku sendiri ya Tapi aku juga punya anak dua Jadi harus bisa bertanggung jawab terhadap aku dan anak-anak Yang jadi single parent susah gak sih? Sulit sekali sih sebetulnya Kalau mau apa Jujur sulit sekali Cuman ya Ini sudah suratan takdir kita Ya kita cuma bisa ngejalanin gitu Walaupun kadang-kadang badan ngeluh juga sih Cuman ya Alhamdulillah dinikmatin Gak boleh ngeluh Kalau ngeluh nanti Allah marah bahaya Ya kan Jadi ya dinikmatin aja lah kan Tidak Tidak